Benda-benda pusaka kerajaan Goa biasa juga disebut dengan kalom poang. Benda-benda pusaka atau kalom poang ini sangat dimuliakan, bahkan dikeramatkan oleh rakyat Goa dan orang-orang suku Makassar pada umumnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Yang terpenting dan yang terutama di antara benda-benda kalom poang kerajaan Goa itu, ialah sebilah senjata sejenis pedang atau kelewang, yang disebut sudang. Menurut adat dan menurut kepercayaan orang-orang Goa, serta orang-orang suku Makassar, barang siapa yang memiliki pedang yang disebut sudang, maka dialah yang berhak menjadi raja Goa. Orang yang memakai atau menyelipkan senjata sudang di pinggangnya, diakui sebagai raja Goa yang sah. Senjata atau sudang ini dianggap sebagai senjata yang sangat keramat oleh rakyat Goa. Menurut adat, pada upacara pelantikan raja Goa, oleh galarang Mangasa biasanya diucapkan kata-kata sebagai berikut, Yang artinya, barang siapa yang menjunjung atau meletakkan di kepalanya mahkota yang disebut Salo Goa, menyisipkan di pinggangnya senjata yang disebut sudang, dan melilitkan atau memakai sebagai saru, kain yang disebut Cindea, Setelah itu, barulah dengan suara yang gemuruh, rakyat Goa yang berkumpul di tempat pelantikan, menyambut kata-kata galarang Mangasa itu dengan sorak tiga kali, yaitu Sombangku, Sombangku Karai, Sombangku Karai, yang artinya kurang lebih Tuhanlah Raja yang kusembah. Sesudah itu, makasahlah orang yang dinobatkan menjadi Raja Goa. Dari kata-kata yang diucapkan oleh galarang Mangasa itu, dapat kita ketahui bahwa ada tiga benda pusaka kerajaan Goa yang sangat penting artinya, yaitu Salokoa atau mahkota, senjata yang disebut sudanga, dan kain yang disebut cindea. Ketiga benda pusaka ini harus ada dan dipakai pada pelantikan seorang Raja Goa. Menurut Lontara atau sejarah Goa, Raja perempuan Goa yang pertama yakni Tumanurung, kawin dengan Karaeng Bayo. Dari perkawinan ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Tumasa Langga Barayang. Anak ini kemudian menjadi Raja Goa yang kedua. Karaeng Bayo mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Laki Padada. Dari Laki Padada inilah, Tumasa Langga Baraya yang memperoleh senjata sudang, yang kemudian menjadi salah satu benda pusaka kerajaan Goa yang penting dan sangat dikeramatkan oleh rakyat Goa. Dari ayahnya yakni Karaeng Bayo, Raja Goa kedua memperoleh pula sebuah pusaka yang disebut Tanrubalanga. Benda ini pun kemudian menjadi benda pusaka kerajaan Goa yang sangat dimuliakan oleh rakyat Goa. Selanjutnya, yakni rantai yang disebut Daeng Tanisamang atau yang disingkat saja Tanisamang. Benda pusaka ini berupa sebuah rantai dari emas. Menurut Lontara atau sejarah Goa, Tanisamang ini merupakan pusaka yang turun dari langit bersama Tumanurunga dari Tamalate. Setelah anak laki-laki Tumanurunga yang bernama Tumasa Langga Barayang agak besar, maka Tumanurunga memotong kalungnya menjadi dua bagian. Sebagian dibawanya serta dan sebagian lagi diserahkannya kepada anaknya yang kemudian menjadi Raja Goa yang kedua. Setelah menyerahkan sebagian kalungnya kepada anaknya, lalu beliau masuk ke dalam biliknya dan menghilang. Bagian rantai yang diberikan oleh Tumanurunga kepada anaknya, itulah yang kemudian disebut Tanisamang. Artinya, tidak ada samanya. Dahulu, pada tiap hari raya haji atau idul adha, Tanisamang ini ditimbang beratnya. Menurut kepercayaan orang-orang Goa dan orang-orang suhu Makassar pada umumnya, berat Tanisamang ini tiap tahun tidaklah selalu sama. Beratnya ada kalanya berkurang dan ada kalanya bertambah. Jikalau berat Tanisamang ini berkurang, maka hal itu adalah suatu pertanda atau alamat yang tidak baik. Kerajaan Goa akan dilandah bencana dan rakyat Goa akan ditimpa malapetaka. Akan tetapi sebaliknya, jikalau Tanisamang bertambah beratnya, maka hal itu merupakan pertanda atau alamat yang baik. Benda-benda kerajaan atau kalom poang seperti Sudanga, Tanruk Balanga, dan Tani Samang merupakan benda-benda pusaka kerajaan Goa yang tertua. Benda-benda itu sudah ada sejak keraja Goa yang pertama atau Tumanurunga. Dan raja Goa yang kedua yang bernama Tumasalangga Barayang. Ketiga kalom poang ini merupakan pusaka kerajaan Goa yang tertua dan sangat dihormati serta dikeramatkan oleh rakyat Goa. Di samping Tanisamang, ada lagi beberapa jenis perhiasan rantai emas yang juga menjadi pusaka kerajaan Goa seperti rantai-rantai emas yang disebut Lenyo, rantai Manila, rantai Koloro, dan rantai Bulo-Bulo. Kemudian ada lagi beberapa benda-benda pusaka kerajaan Goa antara lain panji kerajaan Goa yang disebut Sulengkaya, payung pusaka yang disebut Laklang Sipue. Artinya, payung separuh. Payung ini memang merupakan payung pusaka yang tidak sempurna bentuk bundarnya, jadi hanya separuh bundar atau setengah lingkaran. Ada lagi tiga buah alat sumpit, beberapa buah tombak, sebuah keris bersarung emas yang disebut Daeng Ritama Cina, sebuah keris tanpa sarung emas yang disebut Latan Riduni, dan sebuah keris lagi yang hulu dan sarangnya dibuat daripada emas. Keris ini disebut Latia Kasi. Selanjutnya, banyak lagi benda-benda kuno seperti piring-piring dan mangkuk-mangkuk korselin, subang atau giwang yang disebut Bangkara Takrohe yang terbuat daripada emas, sulepe atau ikat pinggang daripada emas, potok naga atau gulang naga daripada emas, tempat ludah, tempat sirih, dan lain-lain sebagainya yang semuanya terbuat dari emas. Selain benda-benda pusaka kerajaan Goa, ada pula beberapa peninggalan kerajaan Goa. yakni antara lain, Bungung Barania. Artinya sumur berani. Sumur ini, oleh rakyat Goa pada dahulu kala, dianggap sebagai sumur, sumur keberanian. Sumur yang memberi khasiat berupa keberanian. Bungung Barania ini merupakan sebuah sumur keramat. Letak sumur ini kurang lebih 10 km di sebelah selatan kota Makassar, tidak jauh dari makam Sultan Hasanuddin. Menurut cerita, pahlawan-pahlawan Goa yang akan berangkat ke medan pertempuran, biasanya mandi dahulu di Bungung Barania ini. Para pahlawan yang sudah mandi atau dimandikan di sumur keramat ini akan merasa memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka merasa memiliki suatu kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuhnya. Menurut cerita, pada suatu waktu, Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa akan kalah perang. Air Bungung Barania ini mendidih. Kemudian air sumur itu membatu dan sumur itu menjadi kering sehingga sumur keramat itu tidak dapat lagi dilihat dengan jelas. Sumur keramat itu sudah tertutup sama sekali. Di situ hanya ada sebuah batu yang menurut cerita, batu itulah yang berasal dari didihan air Bungung Barania. Hilangnya sumur keramat kerajaan Goa itu adalah pertanda atau alamat runtuhnya kerajaan Goa. Di samping Bungung Barania ada lagi dua buah sumur yang mengingatkan kita pada zaman kejayaan kerajaan Goa. Yakni Bungung Lompua artinya sumur yang besar atau sumur yang agung. Sampai sekarang pun Bungung Lompua ini masih ada. Air sumur ini masih dipergunakan oleh penduduk sekitarnya. Dahulu, air sumur inilah yang dipergunakan untuk mencuci, memandikan, atau membersihkan benda-benda pusaka kerajaan Goa. Selanjutnya, Bungung Bisua artinya sumur bisu. Kalau belum rusak, sampai sekarang pun sumur ini ada. Dahulu, para bisu atau biksu, dukun upacara atau pemangku adat, mempergunakan air sumur ini sebelum mereka mengadakan upacara adat. Ketiga sumur peninggalan sejarah kejayaan Goa ini, yaitu Bungung Barania, Bungung Lompua dan Bungung Bisua terletak di daerah Tamalate, tempat Tumanurunga atau Raja Goa yang pertama menampakkan wujudnya. Sampai disini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah. Sampai jumpa di video selanjutnya.